Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel GMPONGRAPHY Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara membuat video cokit koplumas bondit Yang versi rame-rame dengan bantuan AI Yang lagi viral di tiktok tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun Oke seperti ini contoh videonya Oke tanpa bahasa-bahasa terlalu lama kita langsung aja ke tutorialnya Oke pastikan sebelumnya kalian udah download mentahan video mas bonditnya ya teman-teman Bisa download lewat aplikasi tiktok dan juga aplikasi yang lainnya seperti instagram Nah kebetulan disini saya sendiri udah download ya mentah hanya dari aplikasi tiktok Oke langsung aja ya jika sudah di download langsung aja masuk ke browser bawaan atau google chrome Kemudian di penelusuran kalian ketikan aja Nah seperti ini Nah maka tampilan awalnya seperti ini ya Terus jika di tampilan ini kalian disuruh login Kalian login aja Disini sebelumnya saya udah login ya menggunakan akun google Terus jika kalian udah login langsung aja ya kalian klik yang try on web Nah yang ini Nah disini ada 5 video ya Yang pernah saya buat sebelumnya Kemudian langsung aja ya klik yang add video Nah yang ini Terus klik lagi yang upload Selanjutnya disini masukkan aja ya video yang ingin kalian edit Atau masukkan video mentahan mas bonditnya ya teman-teman Nah yang ini Setelah itu klik selesai Dan masukkan foto kalian ya teman-teman Nah disini saya akan masukkan satu persatu Disini saya akan ada 3 objek ya dalam 1 frame Nah ini untuk objek yang pertama Langsung aja ya saya masukkan Terus klik upload Nah ini objek yang pertama ya teman-teman Nah yang ini Setelah itu klik selesai Nah ini untuk fotonya ya teman-teman Nah disini sebelum kalian masukkan fotonya yang tadi Kalian pastikan ya untuk background fotonya itu jelas Polosan aja ya Seperti ini Intinya jelas ya untuk backgroundnya Dan juga untuk fotonya sendiri harus full body ya teman-teman Dengan kata lain harus kelihatan semua Dari kepala sampai kaki seperti ini Nah lanjut ke backgroundnya ya teman-teman Disini masih original Nah disini saya akan ganti menjadi green atau hijau Nah seperti ini Terus jika udah langsung aja ya Klik yang create atau membuat Nah disini masih proses generating ya teman-teman Atau dibuatkan oleh pihak AI Nah disini kita tunggu aja sampai prosesnya selesai Nah jika prosesnya udah berubah ya Menjadi background hijau seperti ini Ini tandanya udah berhasil dibuat ya teman-teman Nah langsung aja kita klik Dan untuk hasil objek pertamanya seperti ini Oke langsung aja ya kalian download dengan cara klik icon anak panah yang ini Nah untuk objek yang pertama sudah berhasil saya simpan ya teman-teman Oke langsung aja buat objek yang baru Atau objek yang kedua ya teman-teman Kita masukkan lagi Disini saya percepat aja ya Agar mempersingkat waktu Untuk prosesnya sama ya Seperti yang sebelumnya Langsung aja klik yang add video Terus klik yang add photo Nah bedanya di objeknya aja ya teman-teman Disini saya akan memakai foto yang kedua Nah fotonya yang ini Nah untuk objek keduanya Untuk hasilnya seperti ini Oke langsung aja ya kita download Nah untuk objek yang kedua Sudah berhasil saya simpan ya teman-teman Kemudian langsung aja ya Buat objek lagi yang ketiga Nah disini sama seperti sebelumnya Langsung aja klik yang add video Kemudian masukkan objek yang ketiga teman-teman Nah objeknya saya masukkan foto yang ini ya Nah untuk objek yang ketiga sudah berhasil ya teman-teman Dan juga sudah jadi Langsung aja kita buka Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Ini untuk hasil sementaranya ya Lalu download lagi ya Oke untuk objek yang ketiga sudah berhasil saya simpan Selanjutnya jika sudah berhasil diunduh semuanya dari ketiga objek tadi Kalian langsung aja ya buka aplikasi CapCard Kemudian klik yang proyek baru Nah disini kalian cari aja ya backgroundnya yang sesuai dengan keinginan kalian Nah disini misalkan aja saya menggunakan background yang ini ya Setelah itu klik tambah Kemudian disini panjangan aja ya untuk durasinya kurang lebih 1 menit Karena videonya tadi mentah hanya 1 menit ya teman-teman Kita menyesuaikan aja Terus hapus watermarknya ya teman-teman atau akhirannya Selanjutnya klik yang overlay Dan klik lagi yang tambahkan overlay Nah disini kalian masukkan aja ya video objek yang pertama Nah tadi objek yang pertama yang ini ya teman-teman Lalu klik tambah Kemudian disini kita hilangkan aja ya untuk background videonya di objek yang pertama ini Nah caranya kalian geser aja menunya ke kanan seperti ini Dan pilih yang hapus latar belakang Selanjutnya pilih yang kunci kroma Terus arahkan ya lingkaran ini ke warna yang akan dihilangkan Atau ke arah warna background hijaunya teman-teman Seperti ini Kemudian untuk intensitasnya bebas ya Kalian sesuaikan aja sama videonya Misalkan aja disini saya otak atik menjadi Nah kurang lebih 70 ya teman-teman Terus untuk bayangan saya setting juga ya Saya naikkan menjadi Nah kurang lebih 35 Jika udah klik checklist Dan arahkan aja ya Objek pertama ke foto yang sebelah kiri Sesuaikan aja ya Seperti ini Kemudian geser lagi menunya ke kanan dan pilih yang sesuaikan Terus geser lagi ke kanan seperti ini Dan pilih yang HSL Dan disini kita pilih aja ya Warnanya yang warna hijau Kemudian disini untuk corona Saturasi dan tentang cahayanya Saya nolokan semua ya Seperti ini Jika udah langsung aja klik checklist Terus klik checklist lagi Dan disini saya akan masukkan juga ya Untuk objek yang kedua Langsung aja klik tambahkan overlay Dan masukkan video objek yang kedua tadi teman-teman Nah videonya yang ini Setelah itu klik tambah Nah disini untuk langkah-langkahnya sama ya Seperti yang sebelumnya Atau di objek pertama tadi Disini kalian tinggal Habus aja untuk backgroundnya Kemudian nanti Arahkan lingkarannya ke warna yang hijau Dan tinggal atur ya Untuk intensitas dan juga bayangannya Terus kalian sesuaikan aja ya Untuk HSLnya HSLnya ke warna hijau Dan untuk corona Saturasi dan tentang cahayanya Kalian nolokan aja ya Seperti di objek pertama tadi Oke langsung aja ya Kita lakukan di objek yang kedua ini Begitu pula nanti Untuk video yang objek ketiga ya teman-teman Langkah-langkahnya sama Seperti objek yang pertama dan juga kedua Oke disini saya percepat aja ya Agar mempersingkat waktu Hello Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho oke lanjut ya untuk objek yang ketiga sama langkah-langkahnya seperti yang objek pertama dan juga kedua langsung aja kita lakukan oke dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini langsung aja ya kita play nah disini saya bisukan untuk audionya karena terkait hak cipta ya teman-teman oke saya percepat aja ya karena ini waktunya satu menit teman-teman kemudian disini agar sama untuk overlay video yang dibawahnya sama backgroundnya di atasnya kalian potong aja ya nah seperti ini dan yang terakhir kalian tinggal download aja ya atau ekspor aja videonya nah langsung aja klik yang ekspor terus klik lagi yang simpan ke perangkat nah disini kita tunggu aja ya sampai proses ekspornya selesai dan mungkin segitu aja ya tutorialnya selamat mencoba dan semoga bermanfaat see you next video selamat mencoba selamat mencoba